Bismillahirrahmanirrahim. 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 Selalu berpegang teguh pada ajaran-ajarannya dan sehingga kita mati dalam keadaan Husnul Khotimah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita sampaikan. Para jamaah sekalian yang dirahmatullahi Allah SWT. Kemarin kita sedikit banyak menjelaskan tentang macam-macam kegufuran. Jadi kemarin kita sudah menjelaskan bahwasannya para ulama dalam kitab-kitabnya itu membagi kegufuran itu menjadi tiga. Jadi riddha itu maksudnya itu ada tiga. Ada riddha dari keyakinan, ada riddha dari ucapan, ada riddha dari perbuatan. Dan semua yang apa namanya ulama-ulama mu'atabar itu semuanya dalam kitab-kitabnya kalau sudah membahas masalah ini itu mereka begitu. Jadi semuanya membagi riddha itu menjadi tiga. Karena apa? Karena memang itu berdasarkan Al-Quran. Kemarin kita sudah jelaskan firman Allah SWT tentang riddha, perkara yang bisa mengeluarkan orang tersebut dari Islam, dari ucapan. Kemarin kita jelaskan ayatnya. Mereka telah mengatakan kata-kata kufur. Kemudian mereka keluar dari Islam, sebelumnya mereka Islam. Berarti apa? Berarti dari ucapan itu ada yang bisa mengeluarkan orang tersebut keluar dari Islam. Dan itu sesuai dengan sabda Nabi SAW kemarin. Seseorang yang berkata dengan perkataan kekufuran. Berkata dengan perkataan kufur. Berarti apa? Berarti dari mulut, dari ucapan itu ada yang mengeluarkan orang itu dari Islam. Begitu. Kemudian juga dari apa namanya perbuatan firman Allah SWT. La tashudu lishamsi walalil komar. Janganlah kalian menyembah matahari dan bulan. Kalau menyembah berarti dianggap bukan menyembah Allah. Berarti menyekutukan Allah. Orang yang menyekutukan Allah itu berarti apa? Kan bisa keluar dari Islam. Kemudian yang terakhir adalah dari keyakinan. Allah SWT berfirman. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya kemudian tidak ada keraguan. Keraguan itu ada di dalam hati. Berarti dari hati itu, dari keyakinan, ada keyakinan-keyakinan yang mengeluarkan seseorang itu dari Islam. Kemudian kemarin juga dijelaskan bahwasannya setiap masing bagian-bagian ini itu mempunyai banyak cabang. Seperti ucapan cabangnya juga banyak. Contoh-contohnya juga banyak. Kemudian dari keyakinan juga contoh-contohnya sangat banyak. Kemudian dari perbuatan-perbuatan juga contohnya banyak. Dan setiap masing ini itu bisa mengeluarkan seseorang dari Islam hanya dengan satu bagian saja tanpa harus diikuti yang lain. Artinya ketika seseorang itu mengatakan perkataan kekufuran, meskipun dia tidak meyakininya seperti kemarin menjelaskan tentang hadis Nabi, para ulama beristidlal mengambil dalil tentang tidak disyaratkan seseorang ketika mengatakan kufur itu harus meyakini ucapannya. Karena itu diajarkan oleh Nabi. Nabi mengajarkan kepada mereka, kepada kita dengan hadis La Ya Robiha Bak San. Ya kan? La Ya Robiha Bak San. Mereka tidak menyadari. Dari tidak menyadari itu salah satunya tidak disyaratkan untuk jatuh dalam kekufuran itu meyakini lafalnya. Meyakini makna lafad, makna yang diucapkannya. Begitu. Sekedar dia mengucapkan, meskipun tidak meyakini, kok dia faham tentang maknanya, kemudian dikehendaki, maksudnya bukan salah ucap, maka bisa keluar dari Islam. Begitu. Kemudian kemarin juga dijelaskan tentang contoh-contohnya. Contoh dari bagian yang pertama yaitu ucapan. Kemarin kita jelaskan bahwasannya bagian yang pertama ini sangat, apa namanya, apa namanya, oh yang pertama itu tentang keyakinan. Jadi bagian yang pertama itu adalah tentang keyakinan. Termasuk dari keyakinan-keyakinan atau sesuatu yang keluarnya dari hati, bisa mengeluarkan seseorang dari Islam, itu bersumbernya dari hati, itu diantaranya adalah ragu tentang adanya Allah. Ragu tentang sifat isanya Allah. Ragu tentang sifat menciptakan Allah. Ragu tentang apakah Allah Ta'ala itu serupa dengan makhluknya atau tidak, umbamanya. Ragu. Maka bisa keluar dari Islam. Atau dia ragu tentang kebenaran diutusnya Nabi. Sallallahu alaihi wasallam Nabi ini benar-benar diutus atau tidak. Ragu dia. Atau apa namanya, ragu tentang Al-Quran. Maksudnya ragu di sini apa? Apakah Al-Quran itu, itu dari Allah atau dari Nabi Muhammad sendiri? Bikinan Nabi Muhammad, bikinan makhluk atau itu dari Allah. Itu bisa menyebabkan orang tersebut dari Islam. Mengeluarkan orang dari Islam. Atau ragu apakah Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad atau tidak? Kemudian juga termasuk dari kekufuran yang bersumbernya dari hati, itu adalah ragu tentang adanya surga. Awi syakku fil jannati ragu tentang adanya surga. Fil jannati awin nari atau neraka. Aifi wujudihima. Maksudnya adanya keduanya fil akhirah. Jadi yang menyebabkan orang tersebut bisa keluar dari Islam, kalau ragu tentang adanya surga dan neraka besok di akhirat. Begitu. Di akhirat. Tapi kalau ragu tentang adanya surga dan neraka sekarang, itu tidak. Keyakinan ahlus sunnah wal jamaah tentang surga dan neraka itu kan sudah diciptakan sekarang. Sekarang itu sudah ada. Karena dalilnya dalam ayat Al-Quran disebutkan bagi orang-orang mu'min, penduduk surga, surga itu telah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau disiapkan itu berarti kan sudah ada. Kata-kata sudah disiapkan, itu berarti sudah ada. Seperti umpamanya, saya bertemu dengan teman. Kemudian teman itu menyuruh saya untuk apa? Untuk mampir ke rumahnya. Dia mengatakan, sudah saya siapkan nasi. Sudah saya siapkan sarapan. Masa belum ada? Kan berarti sudah ada. Kata-kata sudah disiapkan itu. Begitu juga tentang surga dan neraka. Juga firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang neraka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, U'iddat lil kafirin. Bahwasannya neraka itu disiapkan untuk orang-orang yang kafir. Kemudian yang berikutnya termasuk kekufuran yang bersumbernya dari hati. Atau ragu tentang adanya pahala dan siksa. Maksudnya nampaknya keduanya di akhirat. Begitu juga sama ini penjelasan dengan yang pertama. Artinya orang itu dianggap keluar dari Islam kalau dia ragu tentang adanya surga dan neraka. Balasan kebaikan dan janji Allah yang diancamkan kepada orang kafir itu di akhirat nanti. Maka bisa mengeluarkan orang dari Islam. Kemudian au nahwi dharika. Atau sesamanya atau dan lain sebagainya. Mimma hu wa mujm'a'un alaihi indal muslimin. Dari perkara-perkara yang diijma' Maksudnya ini diketahui oleh orang yang alim, oleh orang yang terpelajar dengan orang-orang yang tidak terpelajar. Orang awam, orang yang tidak belajar ataupun belajar tapi tidak seperti orang alim. Ataupun orang itu adalah orang alim, orang yang terpelajar. Mengetahui dan ini disepakati oleh para ulama. Kalau diingkari, ragu tentangnya maka bisa keluar dari Islam. Jadi seperti itu. Awetikadu kidamil alami atau meyakini tentang kidamnya alam. Kata-kata kidam itu apa? Berarti adanya alam, kata dia, itu ada tanpa didahului dengan ketiadaan. Berarti meyakini alam ini sudah ada. Ada dan tidak didahului dengan ketiadaan. Berarti apa? Berarti menafikan sifat menciptakan Allah pada setiap sesuatu pada makhluknya. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala menguasahi segala sesuatu. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu. Berarti kalau ada alam, alam ini apa sih? Kullu masi wallah. Segala sesuatu yang itu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia alam, jin alam, hujan alam, cahaya alam, siang alam, malam juga siang makhluk maksudnya itu. Jadi itu alam juga. Kemudian malam juga alam, yaitu makhluk juga. Jadi alam itu adalah makhluk. Makhluk itu ya alam. Apa itu alam? Kullu masi wallah. Semua selain Allah. Malaikat alam. Kursi alam. Pepohonan alam. Kemudian surga neraka juga alam. Yaitu makhluk. Kemudian ars juga alam. Air juga alam. Itu kitab apalagi. Rumah apalagi. Kemudian pikiran seseorang. Itu semuanya adalah alam. Kalau ada orang yang mengatakan ada satu saja alam itu dengan berbagai macam warna alam, sifat alam. Ada yang dikatakan bahwasannya tidak didahului dengan ketiadaan. Berarti mendustakan firman Allah. Bahwasannya Allah yang menciptakan segala sesuatu. Awi'tiqadu kidamil awi'tiqadu kidamil alami wa azaliyatihi bijinsihi watarkibihi. Meyakini kidamnya alam wa azaliyatihi searti. Yaitu adanya katanya dia, adanya makhluk, ada salah satu makhluk yang tidak didahului, ketiadaan katanya. Bijinsihi dengan jenisnya watarkibihi dan satuannya. Ay afrodihi maksudnya satuannya. Kama kola ba'dul falasifati. Seperti yang diucapkan oleh sebagian orang ahli falsafah. Ada sebagian, jadi orang-orang falsafah itu dibagi menjadi dua. Aslinya banyak sih, dua pikiran. Pikiran yang pertama dan ini adalah pikiran orang-orang yang terdahulu. Mereka mempunyai pikiran bahwasannya jenis dari alam ini itu tidak didahului dengan ketiadaan. Begitu juga satuannya. Jadi jenis itu maksudnya bagaimana? Jadi jenis itu jenis dari manusia, kemanusiaan tanpa memandang satu persatu. Satu persatu ada namanya Zaid, ada satunya Fatuima, ada namanya Bakar, dan lain sebagainya. Tapi kalau memandang satu persatu, melihat satu persatu itu namanya afrod. Jadi kemanusiaannya ini, jenis dari kemanusiaan ini, kata dia tanpa didahului dengan ketiadaan. Jadi sebelum ini ada ini, ada ini, ada ini, sampai katanya tidak ada batasnya. Maka meskipun secara mengatakan jenisnya itu adalah sesuatu yang tidak didahului ketiadaan. Begitu juga dengan satuannya. Maka orang tersebut telah mendustai firman Allah. Kenapa? Karena dia menafikan Allah Ta'ala menciptakan kan? Berarti ada yang lain yang menciptakan. Berarti tidak-tidak diciptakan Allah maksudnya. Berarti ada sesuatu yang tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Padahal Al-Qur'annya apa? Al-Qur'annya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Hanyalah Allah Al-Awwal, Al-Awwal, Al-Qudim, Al-Azali, itu kan sama. Artinya, Allah tidak didahului dengan ketiadaan. Adanya Allah ada tanpa permulaan. Allah ada tidak dilalui dengan masa. Allah ada sebelum adanya air. Allah ada sebelum adanya arish. Allah ada sebelum adanya kursi. Allah ada sebelum adanya tempat. Dan setelah Allah Ta'ala menciptakan makhluknya, Allah tidak membutuhkan kepada makhluknya. Bukan berarti dikatakan setelah Allah Ta'ala menciptakan tempat, Allah Ta'ala bertempat. Berarti apa? Kalau dikatakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tadinya tidak ada tempat, kemudian setelah Allah Ta'ala menciptakan tempat, dikatakan Allah Ta'ala bertempat, di atas, di bawah, arish, kanan, kiri. Berarti Allah Ta'ala berubah, kan? Yang asalnya sebelum adanya tempat, Allah Ta'ala ada tanpa tempat. Setelah Allah Ta'ala menciptakan tempat, Allah Ta'ala bertempat. Berarti mencifati Allah dengan berubah. Berarti mencifati Allah dengan sama dengan makhluknya, kan? Begitu. Berarti apa? Berarti orang tersebut mencifati Allah, berarti mendustai Al-Quran, mendustai banyak ayat. Di antaranya firman Allah, Allah tidak serupa dengan makhluknya. Di antaranya adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Di antaranya adalah huwal awwal. Hanyalah Allah ada tanpa di dauli dengan ketiadaan. Hanyalah Allah. Kenapa kita katakan hanyalah Allah? Karena ketika ada huwa, huwa itu kan isim domir. Kemudian al-awwal itu adalah isim yang dimasuki al. Ma'rifat. Istilahnya orang ahli nahu itu namanya Ma'rifat. Mubtada Ma'rifat. Kemudian khobarnya juga Ma'rifat. Kalau orang Jawa itu, kalau mubtada itu kan utawi. Kemudian khobarnya itu iku. Mubtada utawinya itu adalah Ma'rifat. Kemudian khobarnya juga Ma'rifat. Maka kata para ulama, Hatha yufidul hasr. Ini mengandung arti, memberikan fa'idah tentang hasr. Apa hasr itu? Mencukupkan hanya yang disebutkan. Di situ kan disebutkan hanyalah Allah. Makanya kita artikan hanyalah. Hanyalah. Itu dari mana? Dari hasr itu. Berarti menafikan yang lain. Mencukupkan pada yang disebutkan itu. Yaitu hanyalah Allah yang ada tanpa didalui dengan ketiadaan. Berarti kalau ada orang yang mengatakan bahwasannya alam ini, baik jenis atau dan satuannya itu, katanya azali, katanya kidam, adanya tanpa didalui dengan ketiadaan, adanya tanpa dilalui masa, atau yang mengatakan jenisnya itu adalah azali, kemudian satuannya itu adalah hadith, didalui dengan ketiadaan. Karena melihat dari satu persatu, apa namanya, zaid itu mati. Berarti apa? Sebelumnya itu tidak ada. Zaid umur 30 tahun, sebelumnya 30 tahun tidak ada. Oh, karena melihat itu, maka apa? Maka berarti satuannya itu adalah baru, katanya kan. Maka orang yang mengatakan dua pendapat ini, pendapat apa? Dua pendapat apa? Pendapat yang mengatakan jenis dan satuannya itu sama-sama azali, artinya tidak didalui dengan ketiadaan, atau yang mengatakan jenisnya azali, kemudian satuannya itu adalah perkara yang baru, maka semuanya itu mendustai firman Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang mendustai firman Allah subhanahu wa ta'ala, berarti tidak percaya tentang adanya Al-Quran. Kan begitu? Kita salah satu unsur dari keimanan itu kan harus, orang tersebut iman kepada Al-Quran. iman terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Kalau orang tersebut itu mendustai apa yang disampaikan oleh Nabi, apa yang terkandung dalam Al-Quran berarti bukan beriman kepada Al-Quran. Orang yang tidak beriman kepada Al-Quran, ya berarti ya bukan iman, bukan islam, bukan mu'min berarti. Jadi begitu, Jan. Yang terakhir ini, apa namanya, yang berpendapat bahwasannya alam ini jenisnya, itu adalah azali, kemudian satuannya, itu adalah hadis, itu diikuti oleh orang yang bernama Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah Al-Harrani. Dia dalam kitabnya, itu menyebutkan banyak sekali bahwasannya alam ini jenisnya, itu azali, kemudian satuannya itu adalah hadis. Kalau azali berarti tidak didahului ketiadaan. Kalau hadis berarti didahului dengan ketiadaan. Coba bayangkan, ketika dikatakan contoh ya, contoh, seumpama manusia, manusia ini semua fisiknya itu tanpa melihat tangan, tanpa melihat apa namanya, tanpa melihat kaki, dan lain sebagainya. Ada orang mengatakan begini, bahwasannya manusia ini tidak didahului dengan ketiadaan. Kemudian, begitu. Tidak didahului dengan ketiadaan. Kemudian, melihat dari tangannya, satuannya, unsur-unsur yang ada pada fisiknya tersebut, tangan, kaki. Itu katanya itu apa? Didahului dengan ketiadaan. Kalau manusia semuanya itu tidak didahului dengan ketiadaan, kalau satuannya katanya didahului dengan ketiadaan. Ini sama saja dengan pemikiran yang terakhir, yang mengatakan bahwasannya jenisnya itu adalah azali, tidak didahului dengan ketiadaan, sedangkan satuannya itu didahului dengan ketiadaan. Itu berarti sama dengan mengatakan manusia ini itu dianggap bahwasannya tidak didahului dengan ketiadaan, sedangkan tangannya itu didahului dengan ketiadaan. Kakinya didahului dengan ketiadaan. Coba bagaimana? Orang itu kan gila. Gilanya bagaimana? Bagaimana dikatakan satuan kalau tidak ada? Bagaimana dikatakan jenis kalau tidak ada satuan? Satuan itu masuk dalam kategori jenis. Ada jenis itu karena ada satuan. Masa kalau jenisnya itu tidak didahului dengan ketiadaan, kemudian satuannya didahului dengan ketiadaan. Kan stres ini. Kita katakan bahwasannya al-afratu vidim nil jenis. Jadi satuan itu menjadi kesatuan itu namanya jenis atau jenis itu menjadi kesatuan dari satuan, dari tangan, dari kaki, dan lain sebagainya. Bagaimana dibedakan? Bagaimana dibedakan? Tidak bisa dibedakan. Artinya apa? Semuanya, baik jenisnya, baik satuannya, itu adalah perkara yang baru. Perkara yang diawali dengan ketiadaan. Tapi anehnya, banyak juga pengikutnya seperti ini. Mereka itu kayak enggak mikir apa bagaimana. Padahal falsafah itu, falsafah itu kan ada istilah-istilahnya ya. Tapi aneh mereka itu. Dalam satu sisi mereka ingin mengandalkan rasio. Makanya ada namanya aliran rasionalisme. ada falsafah, empirisme katanya. Intinya apa? Kalau kita teliti dari ditunjang dengan segi keimanan, mereka itu bertolak belakang dengan pemikiran-pemikiran yang benar. Seperti tadi, contohnya itu kan berasal dari filsafah seperti itu. Mengandalkan rasio, mengandalkan logika. Padahal kalau kita kan enggak. Kalau kita logika itu enggak menjadi tolak ukur utama. Tapi juga tidak menafikan adanya logika. Karena itu menjadi saksi tentang kebenaran syara. Kan begitu. Kalau kita tetap yang dikedepankan adalah sesuatu yang datang dari Nabi. Meskipun itu masuk logika atau tidak. Kan begitu. Karena banyak yang menurut syara itu, itu tidak masuk logika. Tidak masuk logika. Apa namanya? Banyak seperti umpamanya datang dari syara itu mengusap kuf. Mengusap kuf itu logikanya itu harus dari bawah. Tapi kita kan mengusapnya dari atas. Kemudian orang sakit. Orang sakit logikanya kalau sakitnya sakit gigi yang di sutik itu kan giginya. Tapi biasanya yang di sutik itu adalah pantatnya. Jadi enggak bisa jangkauan akal itu terbatas. Makanya ahlus sunnah wal jamaah yang muderat menjadikan akal itu hanya sebagai saksi tentang kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Alayhi wa sallam. Kemudian. A'u bijin si faqot kamaqa la ba'dul falasifati al-akhurin. Seperti yang diucapkan oleh sebagian alif al-safa yang lain. Wa tabi'ahum fi hadih balalah. Dan diikuti pada kesesatan ini Ahmad ibn Taymiyyah. Jadi Ahmad ibn Taymiyyah. Jadi banyak karangannya. Karangan ibn Taymiyyah itu banyak. Dan itu menjadi rujukan orang-orang yang ada di kampus. Mereka itu kan enggak ada timbangan. Kalau belajar kampus itu. Kalau belajar di kampus itu kan intinya bisa mengerjakan. Kemudian mempunyai ide-ide baru. Entah itu sesat atau tidak enggak jadi masalah. Yang penting kata mereka itu jangan saling menyalahkan. Ini adalah sesuatu yang menurut pikiran masing-masing. Kalau kita kan enggak. Kita itu terarah. Artinya itu ada guru. Ada guru dari guru. Kemudian sehingga ada guru itu. Kalau kita mempelajari sesuatu. Meskipun menurut kita itu benar. Tapi menurut yang diajarkan guru itu salah. Mereka akan menegur kita kan begitu. Sehingga kita itu benar-benar diarahkan. Sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan baginda Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Makanya kita harus mempunyai. Apa namanya. Mempunyai ilmu. Yang dengan ilmu tersebut itu menjadi filter. Jadi saringan lah. Menyaring apa yang masuk dari luar. Itu kan harus ada seperti itu pada diri kita. Kalau enggak ada filter. Enggak ada saringan. Enggak ada sesuatu yang bisa mengukur. Apakah ini benar atau tidak. Mungkin orang akan mengatakan semuanya benar. Nah gitu. Jadinya ikut-ikutan aja. Kalau ini benar kata dia. Umumnya ini adalah benar. Padahal itu dalam syariat itu salah. Atau sebaliknya. Pada umumnya ini adalah sesuatu yang salah. Padahal itu adalah sesuatu yang benar. Jadi ukurannya adalah ukuran pada umumnya. Padahal kita tahu kan. Banyak perkara-perkara yang diikuti oleh banyak orang. Tapi itu adalah sesuatu yang salah. Makanya jalan yang terakhir. Jalan solusi yang paling efektif dan bermanfaat bagi kita itu adalah dengan belajar ilmu agama. Begitu. Kemudian. Atau menafikan sifat salah satu sifat. Atau lebih dari sifat-sifat Allah yang tiga belas. Al-wajibatilau yang wajib bagi Allah. Artinya akal tidak menerima kalau Allah, Tuhan itu tidak disipati dengannya. Yang namanya Tuhan itu harus disipati dengan ini. Begitu kata-kata wajib itu maksudnya. Bukan wajib itu mewajibkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ini begini. Seperti yang diyakini oleh orang-orang yang tidak searah dengan kita. Kakaunihi aliman seperti Allah subhanahu wa ta'ala disifatkan dengan sifat ilmu. Atau qadiran atau sifat kudrah. Atau samian atau mendengar. Atau basiran atau melihat. Atau hayyan atau hidup. Atau muridan atau mengendaki. Begitu. Bukan maksud disini adalah dia tidak hanya saja mengatakan Allah ta'ala tidak punya sifat ilmu. Bukan itu saja. Tapi apa? Dengan menafikan sifat ilmu seperti apa. Kita kan keyakinannya bahwasannya Allah yang mengetahui segala sesuatu. Kemudian ada seseorang yang mengatakan Allah tidak tahu sesuatu di dalam hati. Itu berarti apa? Menafikan sifat ilmu. Berarti menafikan sifat ilmu. Karena keyakinan kita Allah ta'ala tidak ada yang tersembunyi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun itu sebagian itu tersembunyi dari kita. Itu maksudnya begitu. Begitu juga sifat kudroh tidak hanya mengatakan Allah ta'ala tidak kuasa. Tapi dengan mengatakan upamanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mampu untuk menumbangkan atau mengalahkan orang-orang kafir yang memusuhi Islam. Itu berarti apa? Itu juga mensifatnya Allah ta'ala bukan kuasa. Menafikan sifat kudroh berarti. Itu contohnya begitu. Para jamaah sekalian yang dirahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala mungkin untuk hari ini kita cukupkan sekian. Karena kita masih ada acara ya. Sebentar lagi mungkin dicukupkan sekian langsung kita membaca tahlil, sholawat, dan istighfar. Gitu ya. Insya Allah lain kali atau pertemuan berikutnya kita lanjutkan. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Iya siap. Silahkan bertanya. Sebelum ditutup. Bentar ya. Ini baterainya agak ini kayaknya. Mengenai keyakinan Sheikh Siti Jenar. Gimana? Maksudnya gimana ini? Pertanyaannya gimana ini? Kalau yang di apa namanya, kita kan untuk dalam apa namanya, dalam Islam itu kan untuk mengatakan bahwasannya orang tersebut itu berkait keyakinan seperti ini, menyalai keyakinan orang tersebut itu harus ada dua saksi yang adil, orang saksi yang adil. Kalau dua saksi mengatakan dia itu melakukan seperti ini, meyakini seperti keyakinan ini, maka kita katakan dia itu sesat. Dia itu keluar dari Islam. Begitu. Tapi kalau hanya sekedar mendengar, mendengar saja, mendengar tanpa adakan, kita tidak bisa seperti itu. Tapi kalau pun benar keyakinan yang mengatakan bahwasannya seseorang, siapapun itu yang mengatakan Allah SWT itu menyatu dengan hambanya, itu berarti apa? Itu akidah alitihad, menyatu, wahdatul wujud, menyatu dengan nambanya, maka itu adalah keyakinan-keyakinan kegufuran yang paling parah dan paling jahsyat dan orang mati dalam keadaan itu akan disiksa dengan siksa yang paling parah. Begitu. Kalau dia seperti itu. Tapi kita yang tidak tahu sendiri tentang keyakinannya, tidak melalui buku-bukunya, bukunya sudah dipastikan ini milik dia, umpamanya, kita harus ada dua saksi ataupun dengan pengakuannya. Dengan pengakuannya, begitu. Siapapun itu tanpa membandang seseorang, maka dengan dua saksi, oh dia pernah mengatakan seperti ini, perkataan ini. Dan saksi, dua saksi itu adalah saksi yang atil. Ya, mungkin itu ya yang ditanyakan. Jadi seandainya itu benar seperti itu, benar seperti itu, keyakinan yang mengatakan meyakini Allah SWT itu menyatu dengan hambanya, maka itu adalah keyakinan-keyakinan syaiton, keyakinan-keyakinan orang yang tidak menciusikan Allah dari menyerupi makhluknya. Itu adalah kegufuran yang paling parah. Kemarin kita jelaskan. Kemarin kita jelaskan bahwasannya, kegufuran yang paling parah itu ada tiga, yaitu ta'til, menafikan Allah, ateis, kemudian termasuk juga menafikan sifat-sifat Allah, kemudian juga wahdah, kemudian al-hulul, wahdatul wujud itu yang menyatu. Tapi kalau al-hulul itu adalah masuk kepada setiap orang. Kata sebagian orang-orang yang mengatakan tasawuf itu kan, kalau sudah tingkat tinggi itu katanya Allah itu masuk pada seseorang. Na'udhu Billah itu bukan keyakinan yang benar, bukan keyakinan al-tasawuf. Al-tasawuf itu sangat jauh dari keyakinan-keyakinan seperti ini. Berarti apakah benar ada seorang, bagaimana kisah sesungguhnya Ustadz, apakah benar ada seorang waniswangla yang... Saya belum tahu ya, enggak tahu. Enggak pernah ada guru-guru saya yang pernah mengatakan seperti itu, kemudian apa namanya saya, enggak tahu. Itu kan berita-berita yang beredar seperti itu. Kalaupun benar seperti itu, ya seperti tadi jawabannya. Tapi kan kita tidak boleh menghukumi itu dari seperti itu, sesuatu yang tidak jelas, gitu loh maksud saya. Berarti kebenarnya tidak diketahui Ustadz. Mungkin selain saya, ada yang mengetahui dengan kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan seperti saya itu. Yang disebutkan saya bisa saja. Mungkin itu ya. Kita akhiri dengan membaca tahlil, sholawat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rabbi kfir li wa li walidayya walil mu'minina wal mu'minat. Barakallah fikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.